Dari pada hadirnya s.w.t kata adzahdi r.a wa man anada awkharatal ijma' fahuwa ma'zur pakai zay, ma'zur barang siapa yang menentang, membangkang dan menyelisih ijma' ulama' maka dia berdosa ini yang dikatakan berdosa adapun kalau hanya menyelisih masalah khilafiyah istiah dia, maka tidak boleh kita sasadkan dan kita lihat, inilah pemahaman adat khilaf ini yang diwarisi oleh para ulama' ahlu sunnah sampai sekarang, pantun lihat khilaf antara sihalbani r.a dengan ulama' al-mamlaka' al-arabiyah sa'udiyah, ulamanya Arab Saudi banyak dan banyak hal contoh, sihalbani menganggap orang kalau sami' Allahul iman hamidah harus begini sementara ulama' Saudi rata-rata sami' Allahul iman hamidah harus begini sihalbani menganggap kalau begini itu bid'ah paham? pendapat dia yang bid'ah, itu pendapat sihalbani dan kita bilang beliau salah, itu isyihat beliau namun beliau tidak pernah membid'ahkan orang yang suratnya begini, sami' Allahul iman abad hamidah, paham? jadi tidak lazim orang yang terjurumus dalam satu pendapat yang dianggap bid'ah kemudian orang yang menjadi apa? ahlu? ahlu bid'ah ini sebagai contoh saja khilaf dalam masa ini contohnya sihalbani menganggap sholat terawih lebih dari 11 rakat bid'ah dan ini beliau tulis sampai dalam buku beliau sholat terawih saya baca buku beliau dari awal sampai akhir bahwa salah itu dan saya katakan bahwasannya beliau pendapatnya kurang kuat menyelesai 4 madhar dan beliau tidak punya salah dalam hal ini namun para ulama' tidak aling membid'ahkan sihalbani dan sihalbani juga tidak membid'ahkan para ulama' dan di Mekah dan Nabawi Mesir Nabawi dan Mesir Haram tetap salat 23 rakat bahkan 10 hari terakhir salat 33 rakat kenapa? karena mereka meyakini salat terawih boleh lebih dari berapa? 11 rakat ini khilaf lagi sihalbani dengan mereka dan tidak ada masalah tidak ada ribu-ributan contohnya lagi masalah kredit menurut sihalbani tidak boleh jual dengan kredit dengan dua harga menurut sihalbani teribat sementara orang mahlak suudi lain lagi pendapat mereka mereka mengatakan hadis nabi hadis nabi sallallahu wa sallallahu itu hadis barang siapa yang menjual dengan dua harga maka harus dia menjual dengan harga yang termurah kalau tidak dia terjudi masalah riba kata para ulama, dia akan mendapat ibn al-Qayyim dan ikuti alim adat yang lain, maksudnya adalah tentunya ini masalah fikir, intinya boleh masalah kredit kalau kita mau ribut-ribut masalah ini, kita akan tentukan ini kredit riba siapa yang bilang bisa kawbani, intinya kita akan jahat tidak boleh seperti itu kenapa? karena ini masalah sinafiyah bukan masalah riba yang mispakati nah kalau kita ingin dibesarkan masalahnya jadi dibesarkan, ini masalah riba, jangan dianggap enteng ternyata masalah khifat, dia mengatakan itu bukan apa? riba, mas, ngapain kita ribut-ribut kemudian membesarkan masalah ini, selama ini masalah apa? khilatnya, kalau kita mau ribut-ribut jadi ribut karena riba berbahaya contoh lagi, siah al-Bani berselisih dengan para ulama masalah cadar siah al-Bani mengatakan tidak wajib apa? memakai cadar, ulama Saudi mengatakan wajib, memakai apa? cadar masalah khifat diantara mereka ini tidak dengan siah jimbah sangat banyak kalau siah bin Bas ditanya siapakah mujadid hadal asal? wahai siah bin Bas, siapakah pembaharu abad ini? kata siah bin Bas, al-Al-Bani siah al-Bani dengan penuh penghormatan kepada siah al-Bani bahkan mereka hilaf bukan cuma masalah fikir bahkan mereka hilaf dalam masalah yang sangat terbahaya yaitu masalah bolehkah Saudi menyewa tentara Amerika untuk turun di Arab Saudi untuk melawan Iraq waktu itu ini masalah terbahaya masalah keselamatan jutaan manusia karena menurut orang-orang Saudi kalau Saddam Hussein sudah semoga Allah merahmatinya kalau dia menyerang Islam kemudian kalau dia apa namanya menyerang Kuwait sudah kalah dia akan menyerang Saudi sementara Kuwait orang-orang muslim juga tapi diserang oleh apa? Saddam Hussein maka menurut kebijaksanaan pemerintah Arab Saudi yang didukung oleh patwa sebagai ulama yang diserang bin Bas boleh kita minta tolong dengan orang yang kafir yang musrik dalam rangka untuk menolak apa? pemuturatan ibarat ada orang masuk dalam rumah pencuri ada polisi orang kafir tidak apa kita minta tolong itu ada polisi ada pencuri meskipun polisi ini orang Arab kafir ini contohnya sederhana cialbani mengatakan tidak boleh dengan perdebatan jadi ini masalah berbahaya masalah tentang jutaan nyawa jutaan manusia berakibat tentang pertumbuhan da'ala toh mereka berbeda kenapa mereka saling menyayangi nampak berbeda kenapa masalah dari jari-jari gerak atau tidak tidak ada yang mati mau gerak-gerak mau tidak ada yang mati ini kalau salah berfatuh bisa menimbulkan banyak yang meninggal dunia ternyata mereka saling apa? jadi hatinya harus lapang masalah-masalah memilih boleh memilih atau tidak kemudian dilip gotok-gotokkan sesat menyesatkan dituduh dukur dituduh macam-macam sampai dia milih dukur ini tahu gak masa depan kenapa bilang nanti kalau ini yang terpilih kemudian begini-begini emang dia dukur masalah tidak tahu pernah belajar masalah kaedah akhafudaraqai tahu-tahu tidak masalah kaedah tersebut jadi ini karena kejahilan kalau orang ngerti dia tadi ini masalah kira-kira salah-salah jadi maksud saya kita lihat para ulama mereka hilang dalam masalah-masalah besar tapi mereka berlapang berlapang nah kita kenapa masalah-masalah yang bukan masalah besar seperti kitabah harus ribut nah kalau kita berselisih bantah boleh bantah tidak apa-apa kita bantah dengan ilmiah dengan menghormati saudara kita kita tahu saudara kita di atas sunnah kita tahu saudara kita bantah alul bid'ah kita tahu saudara kita berjuang mungkin bahkan nyawanya terancam gara-gara bantah alul bid'ah kemudian kenapa kita sesatkan diri kalau kita berbeda pendapatan kita bantah dengan bantah ilmiah tidak harus mencelah mencap sesat dan macam-macam ini orang tidak mengerti adat kira-kira oleh karenanya ahlu sunnah wal jamaah punya manhaj 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 dalam berakhir diantaranya manhaj dalam masalah hilafiyah apa itu manhaj ahlu sunnah wal jamaah toleransi dalam masalah hilafiyah selamat menikmati